Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihina stainal waridun yawad din Wassalatu wassalamu'ala ashar fil anbiya ilmu risalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ma'ad Dipancar luaskan dari kompleks lombaga pengembangan dakwah al-bah jah sendang sumber cerbon radioku inspirasi spirit hati Apa kabar sahabatku semua Semoga sahabatku di kesempatan pagi hari ini senantiasa dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga selalu dalam limpahan rahmat dan keberkan dari Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan pagi hari ini Senang rasanya ya Irfan dapat kembali bersuah kembali dengan anda semuanya di program ekonomi syariah Sahabatku sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah Untuk edisi hari Kamis 12 Jumadila akhir 1444 Hijriah atau 5 Januari 2023 Masihi Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya rabbal alamin Dan informasi untuk anda sahabatku yang saat ini mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas anda bisa menyimak melalui audio streaming Di www.radioko.com www.radioko.com Atau di www.buyayahyan.org Atau anda juga bisa memanfaatkan lainan live streaming di facebook radioko cirebon Sahabatku Dan Alhamdulillah di pagi hari ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Azizi Ya Ghafar Ya Allah Ya Karim Ya Bar Ya Rahmatika Ya Arhamal Rahimin Amin Ya Rabbul Alamin Yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya serta keluarga Semoga Allah SWT memberikan kepada beliau Umur remaja dalam keadaan sehat Wa al-afiat Berikan kepada beliau Taufiq Sehingga beliau diberikan Istiqomah Dalam berda'wah Dalam membimbing umat Islam Membimbing kita semua Untuk dekat kepada Allah SWT Dan cinta kepada Rasulullah S.A.W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur Bersyukur Pada pagi ini kita insya Allah akan kembali membaca Atau mutolak atau merajah Tentang ekonomi syariah Semoga dengan mutolak Dan bacaan yang kita baca pagi ini Yang kita mutolak pagi ini Allah SWT memberikan kepada kita semua Keberkahan di dalam kegiatan kita sehari-hari Terutama dalam kegiatan ekonomi Yaitu karena kegiatan kita sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Amin Ya Rabbul Alamin Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada keluarga beliau Kepada salat beliau Kepada para tabi'in Kepada para tabi'in Hila yaumiddin Sampai hari akhir kelak Dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau Yang berhak mendapatkan safa di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Baik Kang Irfan Dan juga para pendengar radioku Dimanapun Anda berada Pada kesempatan yang lalu Kita telah membaca bab wakaf Atau wakaf Kalau bahasa Arab itu pakai kof Wakaf Tapi kalau di kitab biasanya Pakai kawakaf Nah wakaf itu Pakainya kaf Lain Tapi ya sudah menjadi malum Jadi serap ya Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ya Jadi maksudnya sama Artinya sama Dan sudah kita terangkan Panjang syarat-syaratnya Kita terangkan juga Rukun-rukunnya Dan kita terangkan Bagaimana penanganannya Nah Rabbul Wakaf itu Juga harus diperhatikan Pengelolaannya Maka orang pengelola wakaf Atau nadir wakaf Itu harus Faham lah Harus mengetahui tentang fikih wakaf Sehingga tidak Sehingga tidak Salah Dalam Menggunakan Atau dalam Mengelola Harta wakaf Terutama adalah Apa namanya Yang mulai Rame Mulai merebak Nadir Dari Yayasan Yang mengurus Tentangan Yatim Ini juga harus Diperhatikan Dan kurang lebihnya Wakaf itu sebenarnya Sudah diatur juga Di dalam Apa namanya Undang-undang Indonesia Yang kemudian Disitu juga Mengambil dari Matab Shafi'i juga Mengambil dari Ajaran Islam juga Terkaitan dengan Wakaf Baik Ternyata Ketika kita ingin Mendermakan Harta kita Untuk Masjid Untuk Pondok Untuk Apalagi Masjid Ta'lim Untuk Yayasan Madrasah Dan seterusnya Itu Tidak Hanya Berupa Wakaf Tidak Hanya Berupa Wakaf Tapi Juga Ada Namanya Hibah Nah ini Maka Bab berikutnya Adalah Hibah Dan Bab Hibah Ini Menjadi Solusi Juga Ketika Ternyata Wakaf Ini Tidak Memungkinkan Atau Kurang Produktif Kurang Bermanfaat Sehingga Mungkin Hibah Akan Menjadi Alternatif Dari Wakaf Maka Para Ulama Terutama Dalam Fikir Mu'amalat Itu Ini Dalam Yakut Hafiz Bab Hibah Ini Setelah Bab Wakaf Karena Ada Kaitannya Juga Sehingga Wakaf Kemudian Hibah Dan Apa Namanya Pengelola Wakaf Juga Harus Memahmi Bab Hibah Karena Ternyata Banyak Yang Tidak Faham Terkait Wakaf Dan Hibah Sehingga Kadang Tidak Bisa Membedakan Nah Terkadang Juga Orang Awam Itu Lebih Suka Wakaf Dan Dikira Wakaf Ini Kalau Dibandingkan Dengan Hibah Pahlanya Lebih Banyak Wakaf Dikiranya Sepansam Itu Para Pengelola Wakaf Ini Ketika Memahami Bab Hibah Insyaallah Tidak Akan Terjadi Apa Namanya Wakaf Terpenggalai Tidak Akan Terjadi Apa Namanya Wakaf Yang Tidak Produktif Yang Tidak Yang Tidak Bermanfaat Karena Tidak Sesuai Maka Kalau Ada Orang Ingin Wakaf Dilihat Situasi Kondisi Diperhatikan Ditimbang Dimusyawarohkan Kemudian Diperhatikan Kalau Ternyata Tidak Memungkinkan Wakaf Bisa Alternatif Agar Hibah Kemudian Seseorang Kadang Punya Keinginan Ingin Wakaf Itu Dia Sudah Menganggapnya Bahwa Itu Adalah Nazar Wakaf Sehingga Banyak Yang Tidak Mau Dirubah Tidak Mau Ini Ini Juga Perlu Mendapatkan Edukasi Kalau Ada Orang Ingin Wakaf Ingin Itu Belum Wakaf Maka Ada Di Kau Itu Akta Ikrar Wakaf Akta Karena Ada Orang Baru Ingin Baru Niatan Belum Belum Mewakafkan Tapi Kadang Sudah Ketakutan Terlebih Dahulu Dengan Kalau Dirubah Jadi Hibah Takutnya Nanti Tidak Sesuai Dengan Keinginan Awal Padahal Keinginan Itu Belum Wakaf Jadi Wakaf Ketika Dia Sudah Mengikrarkan Wakaf Kalau Masih Keinginan Belum Sehingga Ketika Sebagian Orang Awam Itu Dinasihati Bahwa Ini Lokasinya Tidak Layak Atau Tidak Tidak Mendukung Kurang Strategis Kalau Digunakan Untuk Wakaf Pesantren Misalkan Atau Kalau Digunakan Untuk Wakaf Mantras Kurang Strategis Kurang Apa Namanya Kurang Bisa Dimanfaatkan Atau Ada Manfaatnya Tapi Kurang Kurang Besar Maka Diarahkan Untuk Hibah Bapak Ibu Akan Lebih Mudah Lebih Afdol Kalau Ini Dijadikan Hibah Saja Ternyata Banyak Banyak Tidak Tidak Sudah Dari Awal Inginnya Wakaf Boleh Tadi Rubah Sehingga Banyak Yang Yang Bertanya Tanya Dan Kemudian Juga Ada Juga Orang Yang Peranggapan Wah Saya Inginnya Wakaf Saya Tidak Ingin Hibah Ini Juga Kadang Menganggapnya Hibah Itu Bahanya Lebih Sedikit Dari Wakaf Seperti Itu Sehingga Para Pengelola Wakaf Orang Orang Para Ustad Para Santri Yang Berkepentingan Atau Yang Terkadang Masuk Dalam Lingkaran Lingkaran Transaksi Wakaf Itu Maka Perlu Memahami Bab Wakaf Dan Bab Hibah Dan Wajib Dikarisbawahi Bahwa Amal Atau Derma Kita Berupa Wakaf Atau Berupa Hibah Itu Semua Tergantung Jadi Tergantung Dari Kebutuhan Dan Juga Tergantung Dari Niat Dan Keikhlasan Namanya Hibah Atau Namanya Wakaf Itu Insyaallah Sama-sama Pahalanya Besar Atau Bisa Jadi Hibah Menjadi Lebih Besar Karena Manfaatnya Lebih Luar Biasa Lebih Luas Daripada Wakaf Tetapi Secara Umum Wakaf Dan Hibah Itu Sama-sama Tabaruk Sama-sama Akat Apa Namanya Derma Berderma Baik Itu Namanya Anti Wakaf Atau Namanya Hibah Hanya Saja Berbeda Di dalam Status Hukumnya Saja Antara Hibah Dan Wakaf Mungkin Kalau Status Hukum Wakaf Ini Sudah Tidak Bisa Dikoyangkan Lagi Tidak Bisa Dikeser Lagi Tidak Bisa Dijual Belikan Lagi Dan Seterusnya Berbeda Dengan Hibah Yang Mana Hibah Ini Hukumnya Adalah Hukum Hibah Yang Mana Hibah Atau Pemberian Ini Adalah Seperti Milik Sendiri Bisa Ditasorofkan Lebih Luas Daripada Wakaf Kalau Wakaf Ditukar Dijual Ini Masih Berat Karena Apa Ulama Mengatakan Apakah Boleh Dijual Boleh Ditukar Tapi Kalau Hibah Ya Sudah Seperti Milik Sendiri Dijual Boleh Tapi Tetap Walaupun Boleh Dijual Karena Itu Akad Atau Ikrarnya Adalah Hibah Untuk Misalkan Pesantren Atau Yayasan Atau Madrasah Atau Masjid Maka Tetap Hibah Tersebut Apa Namanya Kemanfaatannya Harus Kembali Sebagaimana Yang Disyaratkan Oleh Wahib Orang Yang Menghibahkan Semacam Itu Jadi Ini Hibah Dan Wakaf Apa Namanya Seperti Apa Namanya Dua Sisi Mata Uang Atau Seperti Juga Ini Adalah Bisa Saling Pergantian Boleh Hibah Boleh Wakaf Dan Pahalanya Tidak Perlu Ragu Lagi Sama Sama Bisa Jadi Hibah Menjadi Lebih Besar Jika Jika Kemanfaatannya Lebih Luas Jika Kemanfaatannya Lebih Lebih Besar Seperti Kita Contohkan Juga Waktu Itu Misalkan Di Lokasi Tengah Tengah Pasar Tengah Tengah Perkotaan Tanah Misalkan 50 meter Persegi Misalkan Sedangkan Yang Punya Ingin Wakaf Untuk Madrasah Wakaf Untuk Madrasah Harus Dibangun Madrasah Sini Biar Apa Namanya Anak-anak Kita Bisa Sekolah Disini Dekat Pasar Sedangkan Posisinya Sudah Terjepit Kanan Kiri Sudah Ruko Misalkan Dia tinggal 50 meter Depan Belakang Sudah Sulit Ribet Apalagi Macetnya Minta Ampun Kemudian Kebutuhan Madrasah Itu Misalkan 500 meter Misalkan Nah Ini kalau 50 meter Disini Nanti Cuman Satu Kelas Atau Mungkin Kalau dipaksa-paksain Jaya Dua Kelas Tapi kan Sempit Kemudian Ya gak Bisa lah Kalau ini Atau Dinaikkan Ke atas Dibuat Dibuat Matrasah Wah Ini Jadi Repot Maka Disitu Ketika Dijadikan Wakaf Nanti Repot Repotnya Ya Untuk Matrasah Kurang Maka Ada Tanah Yang lebih Luas Mungkin Tidak Disitunya Di sebelahnya Lagi Atau Mungkin 500 meter Dari situ Atau Yang mungkin Tidak terlalu Jauh Juga Dari situ Yang mana Kalau tanah Yang di tengah Pasar Itu dijual Bisa Untuk Beli tanah Yang lebih Luas Itu Bahkan Masisa Untuk Bangun Artinya Itu tanah 50 meter Belum Ada yang Mau Bangun Minta Dibangunkan Matrasah Ustadznya Suruh Nyari Dana Untuk Bangun Matrasah Disitu Maka Ketika Tanah Tersebut Dijadikan Hibah Dijual Itu Harganya Itu Bisa Untuk Beli tanah Yang 500 meter Plus Bisa Untuk Bangun Misalkan 5 lokal Maka Jelas Manfaatnya Lebih besar Dan lebih Segera Kalau ini Yang 50 meter Tadi Kalau Misalkan Dibangun Matrasah Dibangun Baru Satu Lokal Atau Dua Lokal Bisa Tingkat Mungkin Tiga Tingkat Jadi Tiga Lokal Misalkan Satunya Buat Kantor Duanya Buat Kelas Tapi Ketika Dijual Dibelikan Tanah 500 meter Masih Ada Halaman Untuk Bermain Masih Ada Artinya Masih Lumayan Bisa Dibangun Lima Lokal Misalkan Kemudian Masih Ada Ruang Untuk Permain Anak Anak Kemudian Tidak Hirok Biko Pasar Kemudian Disitu Anak Lebih Aman Misalkan Bisa Dipasang Pagar Keliling Dan Seterusnya Dan Manfaatnya Lebih Besar Nah Maka Pada Saat Seperti Itu Jangan Memaksakan Untuk Wakaf Gak Apa Jadikan Hibah Atau Kalau Tidak Ingin Dihibahkan Ingin Wakaf Yang 500 Meter Itu Ya Sudah Tanah Yang Di Pasar Itu Dijual Bisa Uangnya Itu Anda Belikan Tanah Tersebut Diwakafkan Kemudian Sisanya Anda Bangun Disitu Sehingga Nanti Namanya Wakaf Juga Tidak Masalah Tapi Tadi Kalau Dia Percaya Kepada Pengurus Daripada Dia sibuk Dia Bisa Jual Juga Karena Orang Bisnis Sibuk Gak Bernah Di Rumah Dan Seterusnya Ya Kasihkan Saja Hibah Kepada Pengurus Madrasah Atau Kepada Ustadznya Yang Murci Madrasah Jadikan Dia Nadir Wakaf Itu Nanti Sudah Jadi Tanah Yang Baru Itu Ini Diberikan Secara Mutlak Kemudian Setelah Diberikan Maka Ustadznya Mulai Mencari Pembeli Ini Dengan Fokus Akhirnya Terjual Kemudian Dibelikan Tanah Yang 500 Meter Tadi Kemudian Juga Bisa Dibangun Madrasah Di Atasnya Dan Saat Lebih Bermanfaat Daripada Tadi Memaksakan Wakaf Hanya 50 Meter Yang Mungkin Sempit Bisa Dibangun Madrasah Atau Dibangun Madrasah Tapi Tidak Lebih Nyaman Karena Anak-anak Tidak Ada Tempat Tidak Tidak Ada Tempat Untuk Persosialisasi Dengan Sesamanya Sehingga Disitu Tumpatnya Sumpak Anak-anak Tidak Bisa Belajar Stres Nanti Ya Baik Insya Allah Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima Kasih Ustadz Pembawaran Matri Di Sisi Pertama Kini Dan Kita Kembali Melanjutkan Setelah Yang Satu Untuk Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dauh Al-Bahjah Sendang Sumbar Cerepah Baik Sahabatku Kita Kembali Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sisi Kini Kita Langsung Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Masih Menai Hibah Tentunya Baik Tepat Untuk Melanjutkan Materinya Terima Kasih Irfan Dan Juga Berapa Dengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantis Tercerah Kepada Kita Semua Amin Amin Al-Hibah Kita Akan Membaca Bapak Al-Hibah Al-Hibah Tullu Qotan Ma'khu Zatun Min Habba Wimakna Marro Secara Bahasa Hibah Ini Berasal Dari Kata Habba Kemudian Makna Dari Habba Sendiri Itu Adalah Marro Seperti Diadrin Adalah Hububurih Itu Artinya Tiupan Angin Jadi Angin Lewat Hububurih Jadi Marro Itu Artinya Adalah Melewati Misalkan Contohnya Kita Melewati Depan Radio Qo Merortu Artinya Melewati Nah Kenapa Kok Apa Namanya Pemberian Ini Disebut Dengan Hibah Atau Lewat Kenapa Demikian Karena Ternyata Harta Yang Dimiliki Orang Yang Memberikan Tersebut Lewat Darinya Dan Keluar Diberikan Kepada Orang Yang Membutuhkan Jadi Seolah Harta Tersebut Melewati Orang Yang Punya Langsung Kepada Yang Membutuhkan Ya Tentunya Dia dapat Rizki Dari Allah S.W.T Tapi Rizki Tersebut Tidak Dia Endapkan Pada Dirinya Tidak Dia Makan Tidak Dia Gunakan Tapi Rizki Tersebut Dilewatkan Dan Biar Digunakan Oleh Orang Yang Yang Membutuhkan Luar Biasa Dalam Bahasa Arab Jadi Hibah Filosofinya Demikian Kenapa Disebut Hibah Karena Uang Atau Harta Tersebut Itu Lewat Saja Dari Sang Empunya Tidak Dia Manfaatkan Tidak Dia Gunakan Tapi Langsung Melewati Dirinya Menuju Kepada Orang Yang Lebih Membutuhkan Baik Wasyaraan Secara Syari Setelah Istilah Syari Tamli Kutatowuin Fil Hayati Yaitu Memberikan Secara Cuma-cuma Dalam Keadaan Masih Hidup Nah Disini Kata-kata Tamli Itu Berarti Memberikan Sampai Orang Yang Diberi Itu Memiliki Jadi Misalkan Sepeda Tadinya Punya Saya Kemudian Saya Berikan Ke Kang Irfan Sehingga Kang Irfan Memiliki Sepeda Tersebut Maka Disebut Dengan Tamli Tamli Itu Memberikan Sampai Orang Yang Diberi Itu Memiliki Ini Kenapa Kalau Disebutnya Hiba Itu Adalah Tamli Ya Karena Memang Orang Yang Diberi Itu Nanti Memiliki Beda Dengan Suguhan Suguhan Atau Dia Fah Itu Bukan Tamli Jadi Itu Hanya Ibah Hatun Atau Hanya Mempersilahkan Untuk Dimakan Dipersilahkan Saja Jadi Itu Bukan Tamli Nah Setelah Dimakan Baru Jadi Miliknya Dia Karena Dimakan Tapi Kalau Tidak Dimakan Namanya Suguhan Apakah Itu Jadi Milik Orang Yang Disuguhkan Tidak Misalkan Kang Irvani Mertama Ke rumah Saya Kemudian Saya Suguh Disitu Ada Jeruk Satu Piring Apakah Jeruk Satu Piring Itu Menjadi Miliknya Kang Irvan Tidak Itu Namanya Suguhan Itu Ibaha Silahkan Di Makan Jeruk Maka Saat Kita Suguhkan Kemudian Irvan Ngambil Ketika Kang Irvan Ngambil Dimakan Baru Jadi Milik Kang Irvan Tapi Kalau Yang Dibiring Itu Suguhan Itu bukan Tamlik Tapi Ibaha Kalau Tamlik Itu Seperti Hibah Ini Misalkan Saya Punya Jeruk Satu Kilo Satu Plastik Kemudian Saya Kasihkan Hibah Kepada Kang Irvan Maka Ketika Saya Hibahkan Ini Menjadi Tamlik Karena Apa Karena Kang Irvan Memiliki Jeruk Tersebut Satu Plastik Beda Dengan Tadi Suguhan Itu Bukan Tamlik Itu Adalah Ibaha Maka Sebenarnya Ketika Disugu Itu Orang Yang Pertamu Yang Disitu Menjadi Tamunya Itu Sebenarnya Dia Tidak Punya Hak Untuk Memberikan Kepada Orang Lain Harus Izin Dulu Kepada Yang Punya Jangan Sampai Ada Orang Lewat Tiba-tiba Ini Jeruk Makan Tapi Kalau Misalkan Sudah Umumnya Kelas Sudah Tapi Harus Izin Ngomong Ini Saya Kasihkan Itu Karena Itu Bukan Tamlik Itu Adalah Ibaha Boleh Dimakan Kalau Mau Dibawa Pulang Juga Ngomong Ini Nanti Saya Bawa Pulang Ini Karena Itu Suguhan Bukan Ini Beda Dengan Hibah Jadi Nanti Bedakan Tadi Sama Jeruk Satu Kilo Misalkan Yang Satunya Ditaruh Piring Disuguhkan Untuk Dimakan Yang Satunya Itu Beda Jadi Ada Namanya Tamlik Ada Namanya Ibaha Kalau Ibaha Itu Hanya Diperbolehkan Saja Kalau Tamlik Itu Artinya Adalah Dimiliki Sampai Dimiliki Jadi Diberikan Sampai Yang Diberi Itu Memiliki Namanya Tamlik Berarti Memindahkan Kepemilikan Dari Orang Yang Memberi Kepada Orang Yang Diberi Jadi Hibah Ini Tamlik Maka Tadi Saya Katakan Dalam Apa Namanya Orang Yang Ingin Wakaf Kemudian Dia Tidak Memenuhi Kriteria Tanah Itu Dipaksakan Kepada Siapapun Ustadznya Suruh Tanah Tadi Yang 50 Meter Biar Jadi Wakaf Ya Bisa Saja Jadi Wakaf Matrasah Tapi Jadi Repot Tadi Akan Lebih Afdol Kalau Dihibah Sehingga Ustadz yang Tadi Akan Membuat Madrasah Itu Memiliki Tanah Tersebut Tamlik Ketika dia Memiliki Tanah Tersebut Maka Dia Boleh Menjualnya Setelah Menjualnya Digunakan Untuk 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 Madrasah Kalau Misalkan Sudah Berbentuk Yayasan Maka Tamplik Diberikan Kepada Yayasan Sehingga Yayasan Sudah Memiliki Tanah Itu Jadi Tanah Tersebut Sudah Bisa Atas Nama Yayasan Jadi Memiliki Yayasan Tetapi Kemudian Tanah Tersebut Tidak Diwakafkan Maka Boleh Dijual Nah Itu Tadi Jadi Tamlik Itu Adalah Memberikan Untuk Dimiliki Oleh Yang Diberi Baik Kemudian Disini Ada Kata-kata Tatowuin Tamlik Tatowuin Tatowuin Ini Adalah Artinya Memberi Tanpa Embel Embel Apapun Atau Tanpa Imbalan Apapun Itu Namanya Tatowuk Memberi Secara Sukarela Secara Percuma Tanpa Adanya Imbaran Apapun Dan Tanpa Ada Tendensi Atau Tujuan Apapun Ini Namanya Tatowuk Nah Disini Kata-kata Apa Tatowuin Ini Menjadikan Akat Yang lain Tidak Masuk Dalam Hibah Karena Jual Beli Juga Tamlik Menjadikan Orang Yang Membeli Itu Memiliki Barang Kemudian Orang Yang Jual Juga Memiliki Uangnya Nah Itu Sama-sama Tamlik Hibah Sama Jual Beli Sama-sama Tamlik Tetapi Bedanya Adalah Kalau Jual Beli Itu Tamlik Nya Bi Iwadin Dengan Imbalan Tertentu Ada Imbalannya Imbalannya Adalah Ketika Saya Jual Handphone Ke Kang Irvan Maka Kang Irvan Harus Membayarkan Sejumlah Uang Nah Itu Namanya Imbalan Kang Irvan Memberikan Uang Ke Saya Imbalannya Memberikan Memberikan Handphone Seperti Itu Nah Beda Dengan Hibah Kalau Hibah Itu Sudah Tidak Ada Imbalan Apapun Bahkan Hibah Ini Tanpa Tendensi Apapun Selain Ikhlas Karena Allah Sudah Beda Dengan Hediah Kalau Hadiah Ada Tendensi Ada Tujuan Ada Apa Namanya Apa Namanya Keinginan Untuk Memuliakan Untuk Memuliakan Karena Hadiah Itu Adalah Orangnya Melakukan Sesuatu Atau Karena Orangnya Itu Adalah Memiliki Sifat Tertentu Yang Berhak Atas Kemuliaan Ini Jadi Enggak Dia Diberi Kemuliaan Dengan Hadiah Mirip Mirip Hadiah Sama Hibah Itu Mirip Hanya Saja Kalau Hadiah Itu Ada Tujuan Memuliakan Karena Orang Yang Diberi Hadiah Itu Memiliki Sifat Atau Dalam Keadaan Yang Berhak Untuk Dimuliakan Kalau Hibah Sudah Pokoknya Enggak Ada Embel Apapun Sudah Enggak Ada Tadi Imbalannya Sudah Enggak Ada Tujuan Apapun Intinya Pokoknya Ini Sudah Untuk Kang Irfan Tadi Jaduk Sekilo Sudah Sedang Menjadi Apa Namanya Juri Atau Sedang Menjadi Apa Karena Dikasih Nilai Enggak Itu Pokoknya Saya kasih Itu Apa Namanya Hibah Tapi Nanti Disebut Sudah Kalau Ternyata Dia Dalam Memberi Mengharap Pahala Di akhirat Mengharap Pahala Dari Allah Subhanahu Maka Jadinya Sudah Tapi Mirip Mirip Juga Jadi Hadiah Sotakoh Hibah Mirip Nah Disini Tamlik Kutatawuin Jadi Memberinya Tatawuk Maka Jual beli Enggak Masuk Termasuk Juga Disini Zakat Juga Enggak Masuk Jadi Apa Namanya Kenapa Zakat Enggak Masuk Dalam Ini Definisi Tamlik Tatawuin Karena Zakat Itu Adalah Dia Mau Tatawuk Mau Suka Relah Mau Ini Sendiri Atau Dipaksa Itu Memang Wajib Dikeluarkan Jadi Misalkan Ada Orang Panen Misalkan 10 ton Kemudian Dia Enggak Mau Bayar Zakat Maka Apa Pemerintah Pemerintah Bisa Memaksa Pemerintah Yang Sah Amilnya Bisa Memaksa Untuk Ngambil Zakat Secara Paksa Dia Rela Enggak Rela Maka Dia Harus Memberikannya Jadi Itu Tetap Disebut Zakat Maka Tidak Masuk Dalam Hibah Ini Karena Hibah Itu Tatawuk Suka Relah Dengan Diri Sendiri Tanpa Adanya Imbal Apapun Ini Tatawuk Maka Keluar Dari Kata Tatawuk Tadi Jual Beli Zakat Kemudian Nazar Nazar Dia wajib Dikeluarkan Tidak Tata Sukarela Kalau sudah Nazar Dikeluarkan Kemudian Kavarot Kavarot Memang Wajib Karena Dia Melakukan Suatu Kesalahan Kemudian Filhayat Dalam Keadaan Hidup Memberi Dalam Keadaan Hidup Ini Apa Namanya Merupakan Keistimewaan Tersendiri Karena Ada Orang Ingin Memberi Tapi Nunggu Dia Mati Dulu Jadi Nanti Kalau Saya Mati Itu Sawah Yang Sana Nanti Kalau Saya Mati Nanti Itu Kebon Yang Sana Nanti Kalau Saya Mati Itu Uang Yang Di Lemari Itu Mas Yang Ini Jadi Nunggu Mati Dulu Karena Kalau Sudah Mati Dia Sudah Tidak Butuh Apa Apa Ini Maka Beda Dengan Yang Masih Hidup Masih Seger Masih Butuh Masih Ini Tapi Dia Memberikan Secara Cuma Cuma Secara Sukarela Maka Dikatakan Vilhaya Maka Dikecualikan Dari Ini Adalah Wasiat Karena Kalau Wasiat Itu Memang Tamblik Memberi Kemudian Tatawu Juga Tetapi Disitu Wasiat Itu Adalah Setelah Orangnya Meninggal Jadi Dikaitkan Dengan Ketika Meninggal Kalau Saya Mati Kalau Saya Ini Nanti Kalau Saya Sudah Ada Nanti Itu Wasiat Jadinya Beda Dengan Hibah Kalau Hibah Itu Vilhaya Dalam Keadaan Masih Sehat Masih Sekar Sekar Buker Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima Kasih Usiat Atas Pembaran Matrinya Di Sesi Kali Ini Dan Kita Akan Kembali Melanjutkan Sahabat Kuyah Pembelajaran Kita Di Sesi Selanjutnya Namun Irvan Informasinya Lagi Nanti Di Sesi Sesi Selanjutnya Ada Sesi Tanya Jawab Sahabat Kuyah Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Mulai Dari Sekarang Untuk Kelainan Whatsapp Bisa Di 08 1 3 2 1 4 6 1 0 7 9 Atau Jika Anda Ingin Langsung Berbicara Atau Menanyakan Kepada Al-Ushad Muhammad Syekhu Anda Bisa Menyakkan Langsung Melalui Via Telepon Di 08 5 2 8 4 7 0 1 7 Kita Akan Kembali Setelah Yang Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumbar Cirebon Terima kasih Untuk Yang Bersama Kami Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Masih Mengenai Baya Untuk Melanjutkan Materinya Terima Kasih Irfan Dan Juga Para Pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Adalah Senantiasi Tercurah Kepada Kita Semua Amin 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 Melanjutkan Membahasa Tentang Hibah Tadi Definisi Hibah Itu adalah Tamli Kutatawin Fil Hayah Itu Memberi Sesuatu Tanpa Imbalan Apapun Dengan Sukarela Dan Diberikan Dalam Keadaan Masih Hidup Sehingga Tadi Dikecualikan Dari Definisi Tersebut Adalah Jual Beli Karena Jual Beli Itu Adalah Memberi Sesuatu Tapi Dengan Imbalan Dikecualikan Juga Tadi Ada Zakat Nazar Kemudian Termasuk Juga Wasiat Wasiat Itu Tidak Masuk Dalam Hibah Karena Wasiat Itu Setelah Orangnya Wafat Ada Hibah Itu Orangnya Masih Hidup Dan Hidup Dalam Kondisi Hidup Karena Kalau Dia Masih Hidup Tapi Keadaannya Adalah Sakit Yang Sakit Parah Sehingga Dia Meninggal Dalam Keadaan Sakit Tersebut Atau Tidak Lama Dari Kondisi Sakit Tersebut Dia Meninggal Maka Kalau Dia Memerintahkan Untuk Memberikan Sesuatu Itu Masuk Dalam Wasiat Juga Jadi Kalau Ada Orang Sudah Di Apa Namanya Di Di Rumah Dirawat Sudah Dalam Kondisi Kritis Kondisi Sudah Ini Kemudian Dia Mengucapkan Itu Panamnya Kebun Yang Sana Untuk Misalkan Matrasah Untuk Pondok Untuk Anak Yatim Untuk Siapa Maka Apa Yang Dia Ucapkan Itu Menjadi Wasiat Bukan Hibah Lagi Karena Kondisinya Sudah Kondisi Kritis Kondisi Dia Menjelang Wafat Sehingga Dikatakan Itu Masuk Dalam Wasiat Nanti Apa Bedanya Itu Nanti Kalau Wasiat Dengan Hibah Kan Kalau Dihukumi Hibah Itu Kan Dia Kondisi Masih Hidup Sedangkan Ini Orang Yang Sakit Ini Masih Hidup Tapi Dia Sudah Menjelang Wafat Misalkan Dua hari Kemudian Wafat Atau Pokoknya Dalam Kondisi Dia Sakit Yang Dengan Sakit Itu Dia Wafat Nah Kemudian Kalau Itu Disebut Wasiat Itu Bedanya Dengan Hibah Adalah Bahwa Kalau Wasiat Itu Tidak Bisa Diberikan Kepada Ahli Waris Itu Nanti Keboning Sana Untuk Anak Sayang Nomor Tiga Misalkan Sedangkan Anaknya Itu Ada Empat Misalkan Maka Pemberian Itu Kalau Disebut Wasiat Itu Diberikan Kepada Ahli Waris Kecuali Seluruh Ahli Waris Ikhlas Kecuali Seluruh Ahli Waris Ikhlas Itu Beda Lagi Jadi Beda Dengan Hibah Kalau Hibah Boleh Dia Masih Sehat Sekar Nah Itu Anak Nomor Tiga Sini Itu Kebon Yang Sana Itu Anak Yang Nomor Empat Itu Sana Itu Sawah Itu Lima Hektar Kok Ini Adik Saya Lebih Banyak Hibah Suka Suka Orang Tuh Adik Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Kalau Hibah Maka Sah Seperti Itu Boleh Kepada Anak Tapi Kalau Wasiat Tidak Boleh Kecuali Seluruh Ahli Waris Itu Mengizinkan Atau Mengikhlaskan Baru Boleh Dilaksanakan Wasiat Tersebut Karena Mungkin Ini Anak Ketiga Belum Punya Rumah Yang Sudah Punya Suami Punya Ini Punya Rumah Punya Sudah Punya Kerjaan Ini Yang ketiga Ini Belum Punya Akhirnya Dikasih Kebun Yang sana Misalkan Yang kebun Itu Bisa Dibangun Rumah Bisa Dimanfaatkan Maka Kakak Kakaknya Itu Ikhlas Adiknya Juga Ikhlas Ya Sudah Karena Itu Sudah Dikhlaskan Semua Sehingga Boleh Jadi Wasiat Itu Kalau Kepada Ahli Waris Tidak Boleh Kecuali Atas Izin Ahli Waris Yang Lainya Atau Yang Ahli Waris Yang Lainya Mengizinkan Memberikan Izin Kenapa Tidak Boleh Kepada Ahli Waris Karena Dia Akan Dapat Hak Waris Juga Sama Dengan Yang Lainya Maka Kalau Dia Dapat Wasiat Berarti Dia Lebih Banyak Dapat Sesuatu Karena Apa Karena Dia Dapat Waris Dapat Juga Wasiat Sehingga Wasiat Ini Tidak Boleh Kepada Ahli Waris Kecuali Semuanya Ikhlas Kalau Semuanya Ikhlas Sudah Jadi Milik Yang Di Wasiat Itu Kemudian Sisanya Baru Di Waris Apakah Dia Dapat Warisan Waris Itu Lain Dengan Wasiat Waris Sendiri Wasiat Sendiri Kalau Memang Tidak Dikisal Semua Ahli Waris Boleh 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 Karena Memang Ahli Waris Itu Tidak Kemudian Kalau Wasiat Itu Juga Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Kalau Dia Wasiat Misalkan Hartanya Dia Cuma Dua Sawah Sama Rumah Misalkan Setelah Dihitung Sawah Itu Nilainya Lebih Tinggi Daripada Rumah Misalkan Nah Kemudian Orang Tuanya Ini Wasiat Nanti Kalau Saya Meninggal Sawah Itu Buat Anak Apa Namanya Buat Anak Nomor Tiga Atau Buat Siapal Dari Hartanya Orang Tua Ini Harta Cuma Tiga Miliar Sawah Itu Dua Miliar Rumah Satu Miliar Maka Ketika Dia Wasiat Ingin Dijalankan Berarti Sawah Itu Tidak Semuanya Diberikan Semua Karena Dia Nilainya Dua Tiga Sedangkan Wasiat Maksimal Adalah Sepertiga Kecuali Ahli Waris Mengikhlaskan Laki Laki Kepada Ahli Waris Jadi Misalkan Ini Diberikan Kepada Itu Misalkan Apa Namanya Musola Misalkan Sawah Itu Berikan Kepada Matarasa Sawah Itu Nilainya Dua Miliar Maka Ketika Ahli Waris Sudah Kita Ikhlaskan Semuanya Ikhlas Untuk Matarasa Biar Jadi Pahala Untuk Orang Tua Maka Saat Itu Boleh Tapi Aslinya Wasiat Itu Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Seperti Itu Jadi Ini Nanti Beda Antara Wasiat Dan Dan Hibah Sehingga Orang Juga Perlu Memahami Jadi Kalau Ingin Memberi Ingin Apa Namanya Hibah Ingin Wakaf Ingin Apa Namanya Mendermakan Hartanya Itu Selagi Dia Masih Sehat Walafiat Selagi Masih Hidup Soalnya Kalau Nanti Wasiat Itu Ribet Ada Alih Waris Ada Semacam Sehingga Nanti Juga Kadang Walaupun Itu Nilainya Mungkin Kurang Dari Sepertiga Karena Kali Waris Tidak Mengizinkan Pasiat Itu Jadi Sawak Itu Nilainya Misalkan Hanya Satu Miliar Sedangkan Hartanya Orang Ini Sepuluh Miliar Kan Tidak Sampai Sepertiga Tapi Anak Anak Ini Pada Tidak Ikhlas Wah Eman Sayang Misalkan Itu Satu Miliar Diberikan Ke Pondok Misalkan Waduh Ini Perlu Perhatian Kepada Orang Yang Punya Kelebihan Harta Punya Kemampuan Maka Selagi Sehat Ulafiat Ya Kalau Ingin Berderma Sekarang Kalau Nunggu Anda Wafat Takutnya Anak-anaknya Tidak Ikhlas Takutnya Ahli Waris Itu Justru Ribut Jadi Anda Tidak Jadi Derma Nanti Malah Direbutkan Ahli Waris Menjadi Permusuhan Dan Seterusnya Maka Sebaiknya Adalah Hibah Dari Sekarang Jadi Jangan Jangan Nunggu Sakit Jangan Nunggu Apa Namanya Jangan Nunggu Wasiat Dan Seterusnya Dari Sekarang Hibah Berikan Tamli Kutatau Wuin Vilhaya Berikan Secara Cuma-cuma Dengan Ikhlas Sukarela Dan Dalam Keadaan Masih Hidup Dan Sehat Wala Afiat Tidak Perlu Nunggu Sakit Tidak Perlu Nunggu Meninggal Dunia Nah Rukun Hibah Ini Ternyata Apa Namanya Hibah Pun Ada Rukun Rukun Tidak Bisa Serta Merta Kita Ini Disebut Hibah Ini Disebut Wakaf Tapi Ternyata Harus Ada Rukun Rukun Yang Terpenuhi Pasal Rukun Rukun Kemudian Sarat Tiap Rukun Juga Ada Karena Tidak Semuanya Nanti Menjadi Sah Maka Perlu Diperhatikan Ini Orang-orang Yang Akan Hibah Dan Orang-orang Yang Terasa Mengelola Masjid Mengelola Apapun Maka Ketika Nanti Ada Hibah Seperti Apa Sarat Rukun Insya Allah Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Baik Terima kasih Terima kasih Terlebih dahulu Irfan Ingatkan Lagi Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Al-Ushad Mama Canggu Anda Bisa Menghubungi 085-284-700 147 Atau Juga Melalui SMS Dan 813-2 1461079 Kita Akan Kembali Setelah Yang Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dibancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sedang Sumber Jerebon Dan Kita Kembali Dalam Program Ekonomi Syariah Di Sesi Kini Kita Masuk Di Sesi Tanya Jawab Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Anda Bisa Menghubungi Di 085-28470147 Atau Anda Bisa Menuliskan Pertanyaan Anda Lalu Kirimkan Ke Nomor Whatsapp Kami Di 081-321-461079 Dan Baik Ustaz Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Irwan Bacakan Dulu Ini Ada Pertanyaan Yang Masuk Melalui Lainan Whatsapp Dari Ibu Fia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammad Waala Alih Sayyidina Muhammad Allahumma Sallallahu Wabarakatuh Izin Bertanya Ustaz Saya Jual Kuota Pulsa Berbagai Tagihan Listrik Dan Total 102 Apakah Isi Saldo Dana Dan Lain-lain Itu Menjual Uang Dan Dengan Admin Atau Untung Saya Itu Bagaimana Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ibu Yang Bertanya Tadi Insya Allah Ibu Yang Bertanya Tadi Termasuk Orang-orang Yang Usahanya Diberikan Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Usahanya Insya Allah Adalah Usaha Yang Bisa Menjadikan Datang Rizki Halal Yang Barokah Amin Karena Beliau Berusaha Untuk Mendapatkan Yang Terbaik Berusaha Untuk Mendapatkan Yang Halal Yang Bersih Dengan Cara Apa Kalau Tidak Tau Bertanya Maka Pertanyaan Itu Menunjukkan Keinginan Beliau Untuk Mendapatkan Rizki Halal Yang Barokah Baik Terkait Dengan Isi Atau Top Up Saldo Termasuk Uang Elektronik Kartu E-Toll Dan Lain Lain Kemudian Termasuk Sekarang Uang Elektronik Yang Sudah Banyak Menyebar Di Berbagai Macam Aplikasi Ada Macam Tadi Saya Tidak Afal Apalagi Kemudian Ada Juga Yang Mungkin Sekarang Dari Perbankan Atau Dari Kooperasi Yang Membuat Aplikasi Yang Disitu Pasti Ada Saldonya Saldo Kita Kemudian Kita Bisa Untuk Bayar Kesana Bayar Kesini Dan Seterusnya Nah Ketika Kita Top Up Tadi Salah Satu Apa Namanya Uang Elektronik Kita Kemudian Disitu Ada 2500 Admin Termasuk Itu Seperti Apa Apakah Itu Jual Beli Uang Ada Untungnya Atau Seperti Apa Disitu Perlu 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 Perhatikan Perusahaan Perusahaan Yang Semacam Itu Bagaimana Prinsip Dan konsep Konsep Seperti Apa Apakah Prinsip Dan konsep Konsep Seperti Adalah Bahwa Itu Hanya Untuk Memudahkan Masyarakat Saja Dan Itu Adalah Hanya Sekedar Menyimpan Saldo Kita Atau Uang Kita Di Perusahaan Tersebut Sehingga Nanti Kalau Kita Perlu Atau Butuh Untuk Membayar Sesuatu Kita Tinggal Membayar Dengan Apa Namanya Uang Kita Yang Dititipkan Disitu Seperti Itu Kemudian Diperhatikan Juga Ketika Kita Punya Apa Namanya Punya Saldo Di Gerak Atau Apa Namanya Memutar Uang Tersebut Dibisniskan Di Investasikan Pada Investasi Investasi Yang Syari Atau Tidak Karena Terkadang Mereka Juga Tidak Mungkin Hanya Menyimpan Uang Tersebut Saja Di Apa Namanya Di Kas Mereka Di Saldo Kas Mereka Biasanya Mereka Juga Selain Menyimpan Kas Tersebut Juga Apa Namanya Mereka Ada yang Menginvestasikan Seperti Itu Sehingga Nanti Kelihatannya Mereka Kok Banyak Memberi Promo Artinya Kalau Bayar Pake Ini Nanti Dia Dapat Potongan Ditanggung Oleh Perusahaan Jadi Harganya Misalkan Rp50.000 Maka Kita Hanya Bayar Rp40.000 Yang Rp10.000 Ditanggung Oleh Perusahaan Aplikasi Tersebut Itu Dari Mana Tentunya Pastinya Dia Melakukan Investasi Jadi Kemudian Dia Punya Keuntungan Yang Luar Biasa Yang Besar Dilihat Seperti Apa Investasinya Apakah Investasi Halal Tidak Ini Pertama Terkait Perusahaannya Seperti Apa Maka Kita Terdas Memilih Setidaknya Kalau Aplikasi Itu Perusahaan Terbuka Sehingga Apa Namanya Aturan-aturannya Dan lain-lain Itu Biasanya Ada Diumumkan Kemudian Mereka Bisnis Investasi Dimana Saja Biasanya Ada Kemudian Siapa Pemilik Sahamnya Kemudian Apalagi Bergerak Di bidang Apalagi Disitu Kemudian Apakah Dia Apa Namanya Investasi Disini Disitu Dan seterusnya Biasanya Bisa Dipelajari Di Apa Namanya Di Di Media-media Ekonomi Media-media Yang membahas Tentang Itu Atau Mereka Juga Punya Company Profile Apa Namanya Company Profile Atau Profile Perusahaan Jadi Bisa Dipelajari Bisa Di Ini Maka Kita Jangan Sampai Salah Salah Pilih Kemudian Juga Maaf Apabila Ada Perusahaan Yang Kemudian Mendukung Hal-hal Yang Tidak Syari Atau Hal-hal Yang Melanggar Syari Itu Juga Perlu Kita Perhatikan Agar Tidak Apa Namanya Kita Salah Pilih Sehingga Uang Kita Di Investasikan Pada Hal-hal Yang Haram Justru Memperbesar Perusahaan Perusahaan Yang Tidak Syari Perusahaan Yang Ini Maka Perlu Perlu Kita Perhatian Di Dalam Meletakkan Dana Kita Dalam Meletakkan Uang Kita Saldo Kita Kas Kita Jangan Disembah Oh Ini Lebih Murah Lebih Apa Namanya Lebih Menguntungkan Lebih Mudah Kemudian Tidak Saling Trouble Dan Seterusnya Itu Mungkin Salah Satu Kelebihannya Tapi Disitu Dilihat Apakah Dia Bergerak Di Udang Syari Atau Tidak Atau Dia Memang Hanya Menyimpan Saja Bisa Saja Seperti Itu Terkait Perusahaannya Kemudian Terkait Tadi Transaksinya Itu Transaksinya Adalah Bukan Jual Beli Uang Jadi Memang Kita Itu Kalau Misalkan Ada Orang Isi Saldo Di Saya Misalkan Atau Kang Irfan Usahanya Di bidang Isi Saldo Itu Saya Ingin Isi Saldo Salah Satu Dompet Elektronik Saya Misalkan Aplikasi Elektronik Saya Aplikasi Keuangan Saya Top Saldo Sekarang 100 Ribu Ke Kang Irfan Nah Ketika Kang Irfan Mentransfer Ke Apa Namanya Nomor Saya Yang Yang Tadi Apa Namanya Elektronik Tadi Berarti Kan Saya Berhutang Kepada Kang Irfan Nah Kemudian Utang Tersebut Saya Bayar Sesuai Dengan Yang Dia Transfer 100 Ribu Misalkan Dan Saya 100 Ribu Nah Hanya Saja Kang Irfan Ketika Transfer Tersebut Itu Kan Butuh Alat Kemudian Dia Butuh Internet Juga Kemudian Dia Butuh Tenaga Pikiran Pengetahuan Maka Dia Berhak Mendapatkan Jasa Mendapatkan Upah Atau Jasa Nah Biasanya Disebutnya Uang Admin 2500 Itu Disebutnya Jasa Admin 2500 Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Haram Karena Apa Karena Itu Adalah Jasa Tadi Kalau melihat Ininya Jasa Maka Boleh Namanya Jasa Dia Memang Bekerja Dia Mentransfer Dia Butuh Ilmu Dia Butuh Internet Dia Butuh Alat Dan Seterusnya Sah Dia Mengambil Jasa 2500 Tapi Tadi Yang Diperhatikan Adalah Uang Kita Kemana Ke Aplikasi Saya Aplikasi Itu Bergerak Di bidang Apa Seperti Apa Pengelolaannya Dan Seterusnya Maka Itu Menjadi Sesuatu Yang Perlu Kita Perhatikan Kita Tidak Bisa Atau Tidak Boleh Menghukumi Salah Satunya Kecuali Kita Sudah Tahu Dulu Apa Yang Pergerak Dimana Dan Seterusnya Silahkan Dibaca Sekarang Literasi Dimana Silahkan Dikunjungi Company Profilnya Websitenya Dan Seterusnya Diperhatikan Seperti Apa Jadi Seperti Itu Kalau Uang Tadi Admin 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 Men-Transfer Itu Anda Butuh Ini Namanya Ujroh Admin Admin Insyaallah Itu adalah Salah satu Hak Anda Ketika Anda Sudah Melakukan Suatu Pekerjaan Maka Anda Mendapatkan Ujroh Dan insyaallah 2500 Admin 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 Sesuai Sesuai Dengan Yang Anda Lakukan Kurang lebih Ada Bikian Wallahu A'lam Bis So Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Dan Untuk yang bertanya Tadi Dari Puvia Oh pertanyaan Titipan Semoga Bisa mencerahkan Amin Amin Kita ke Pertanyaan Selanjutnya Dan Sepertinya Ini pertanyaan Terakhir Di Ekonomi Syariah Pagi ini Datangnya Dari Nomor Jijit Terakhir 3100 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Dina Muhammad Selamat pagi Ustaz dan Kang Irfan Mau bertanya Bagaimana hukumnya Transfer uang Lewat bank konvensional Baik Silahkan Terima kasih Kepada yang Pertanyaan Dan ini Apa namanya Pertanyaan Yang juga menunjukkan Bahwa Apa namanya Yang pertanyaan ini Ingin mendapatkan Kepastian Hukum Dan juga Disitu Ingin Apa yang dilakukan Itu Sesuatu Yang Yang diperkai Yang diperkai oleh Allah SWT Baik Pertama Bank konvensional Ini Usahanya kan Macam-macam Disitu Ada Usaha Yang Dilarang oleh Syariat Yaitu Ribak Ada usaha Yang diperbolehkan Yaitu Jasa Biasanya ada Jasa ini Jasa itu Itu ada juga Nah disitu Kami ingin Menghimbau Kepada Kawan muslimin Muslimat Minat Seyugianya Kita Kawan muslimin Muslimat Itu Memperhatikan Keuangan kita Memperhatikan Apa namanya Transaksi kita Dan Seyugianya Kita memiliki Rekening Dari Bank Bank Syariah Karena Bank Syariah ini Transaksi-transaksi Yang ada Di dalamnya Usaha-usaha Yang di dalamnya Itu sudah Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Yang di dalam pengawas Syariah Nanti ke atas Lagi Ada Ada lagi Yang Apa namanya Mengawasi Lagi Nah disitu Kita menghimbau Untuk Seperti itu Termasuk juga Pondok-pondok Pesantren Madrasah-madrasah Masjid-masjid Sejauhnya Untuk Apa namanya Untuk Rekening Kas Dan seterusnya Menggunakan Rekening Dari Bank Syariah Agar tidak Bercampur-campur Dengan Hal-hal Yang Yang tidak Sesuai dengan Dengan syariah Seperti itu Nah Ada pun tadi Pertanyaan tadi Yaitu Mentransfer Nah sebenarnya Yang perlu Kita perhatikan Bahwa dengan Kita bertransaksi Pada Lembaga-lembaga Non syariah Lembaga-lembaga Yang masih Menerapkan Konsep-konsep Lama yang Belum sesuai Syariah Maka berarti Kita Mendukung Kegiatan Mereka Artinya Kita mendukung Apa namanya Lembaga tersebut Semakin besar Kita mendukung Nah Maka Akan lebih aman Ketika tadi Kita punya Rekening syariah Sehingga semuanya Transfer Apa seterusnya Lewat Rekening Syariah Jadi tidak Perlu lewat Yang konvensional Nah Kalau terpaksa Ternyata Yang dituju Itu disana Konvensional Ternyata Ternyata Disana Itu adalah Konvensional Maka Saat itu Ketika kita Mentransfer Kesana Misalkan Kita harus Bayar Beli sesuatu Disananya Rekeningnya Konvensional Bukan syariah Maka kita datang Ke banknya Ya bank konvensional Kita bawa uangnya Kita masukkan Transfer kesana Kemudian kita Kita bayar Admin juga 7500 Misalkan Atau 10.000 Kita bayar Admin juga 7500 Atau 10.000 Maka Kita Mentransfer Itu sebenarnya Bully Kemudian Uang admin 7500 Itu juga Sah Karena jasa Jasa dia Mentransfer Itu sah Hanya saja Tadi kita Sampaikan Bahwa Berarti Dengan kita Apa namanya Bertransaksi Di Lembaga-lembaga Yang tidak Syariah Atau Lembaga-lembaga Yang Belum menerapkan 100% Konsep Syariah Berarti kita Mendukung Perkembangan Lembaga tersebut Semakin sering Kita transfer Lewat situ Berarti Semakin sering Kita mendukung Karena apa Berarti Usahanya Semakin maju Mereka Semakin maju Semakin besar Semakin ini Dengan kita Selalu Mentransfer Kesana Transaksi Transaksi Maka Tadi dari awal Kita Apa namanya Arahkan Agar Lembaga-lembaga Syariah Seperti Masjid Pondok pesantren Kemudian lain-lain Maka bukalah Rekening yang syariah Sehingga Siapapun Ketika akan transfer Ke rekening syariah Transaksinya Ke rekening syariah Dan juga Para pedagang-pedagang Muslim Pedagang-pedagang Yang ini Maka Sebaiknya Rekeningnya adalah Syariah Agar apa Agar Bisa Agar bisa Mendukung Lembaga keuangan syariah Karena Jujur saja Dari Statistik yang ada Ternyata Lembaga keuangan syariah Statistiknya itu Masih di bawah Dari lembaga Yang konvensional Yaitu karena Banyak di antara kita Masih Belum Mau Berpindah Katanya Ini lebih mudah Ini lebih ini Hadiahnya lebih banyak Dan seterusnya Yaitu Hal-hal lain Tetapi yang jelas Pertanyaan tadi Transfer itu sebenarnya Adalah Tidak masalah Tetapi yang jadi masalah Adalah kita Mendukung Lembaga non syariah Itu yang jadi Masalah Maka ya Kalau emang terpaksa sekali Kita sambil istighfar Ya Allah Semoga ini Tidak lama disitu Uang yang dibayarkan itu Tidak Ngendap disitu Sehingga biar Langsung diambil oleh yang punya Sehingga langsung bisa Dimanfaat Dan uang kita Tidak mengendap Disitu Mendukung Mendukung dari lembaga Yang non syariah Kurang lebihnya demikian Dan semoga Para pengelola Lembaga yang non syariah Ini juga mendapatkan Hidayah Untuk bisa Apa namanya Mengkonversi Karena sekarang banyak ya Kooperasi-kooperasi Yang sudah dikonversi Ke syariah Jadi Kooperasi yang dulunya Non syariah Kemudian sekarang Dari konversi ke syariah Itu banyak Ya insyaallah Mendapatkan Hidayah Dari Allah SWT Untuk bisa Dikonversi ke Lembaga syariah Dan bank-bank Sekarang banyak yang juga Berkonversi ke Syariah Alhamdulillah Dan semoga Terus memberikan Hidayah Kepada Mereka semua Dan kepada kita semua Untuk istiqomah Di dalam Menjalankan Transaksi-transaksi Yang sesuai dengan Syariah Wallahu A'lam Biswa Baik Terima kasih Wujudah Tahu jawabannya Dan semoga Bagi banyak Bisa mencerahkan Amin Amin Ya Rabbul Amin Baik Wujudah Di kesempatan Saat ini Kita sudah berada Di penghujung acara Sudah saatnya Untuk menyampaikan Kesimpulan Dari materi Yang telah disampaikan Dan ditutup dengan Doa keberkahan Terima kasih Kang Irfan Dan juga Para mendengar Radiku Dimanapun Anda Berada yang telah Bersamai kita Semua Sampai akhir Yang telah mendengarkan Sampai akhir Dengan sesama Sampai akhir Alhamdulillah Kita telah membaca Hibah Kesimpulannya tadi Hibah dan Wakaf Itu sebenarnya Pahalanya Sama-sama Luar biasa Semua kembali Kepada keikhlasan kita Dan kemanfaatan Dari Hibah dan Wakaf tersebut Hanya saja Memang Perbedaan hukum Kalau Wakaf ini Sangat kaku Sekali Tidak bisa Dikelola Sembarangan Tidak bisa Dijual Belikan Dan seterusnya Tidak bisa Dipindahkan Atau sulit Kalau ditukar Guling Itu pun sulit Tapi kalau Hibah lebih mudah Lebih fleksibel Lebih bisa Dimanfaatkan Lebih luas Maka Tadi kita Apa namanya Sampaikan Bahwa Sebaiknya Para pengelola Wakaf ini Juga sudah Mulai Untuk Apa namanya Mempromosikan Hibah juga Kepada Masyarakat Masyarakat Alam Sehingga Tidak hanya Wakaf saja Tetapi Hibah juga Menjadi Promo Yang Gencar Sehingga Masyarakat Sangat Antusias Untuk Bisa Melakukan Hibah Sebagaimana Mereka Antusias Untuk Wakaf Semoga Apa yang kita Baca Bermanfaat Untuk kita Semua Kita mendapatkan Ilmu yang Bermanfaat Sehingga kita Bisa Mengamalkannya Diberikan Taufik Dan Hidayah Oleh Allah Untuk Terus Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Meninggal setelah Mengucapkan Kalimat Agung Demikian Saya sampaikan Apabila Banyak kekurangan Banyak kata-kata Yang orang berkenan Atau menyukur Mereka mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wabillahi taufiq Walhidayah Walidawal inayah Walafumikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Amin Baik Terima kasih Atas ilmu yang Telah disampaikan Semoga Allah Menyekan Kemampuan Kepada kita Semua Untuk bisa Memahamannya Dengan Baik dan Dan semoga Kita bisa Mengambil Manfaat Terima kasih Untuk sahabatku Yang bertanya Dan Terima kasih Kepada rekan-rekan Radio KU Network Yang sudah Berilai acara Ekonomi Syriah Di kesempatan pagi hari ini Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Majalengka Radio KU 104,7 FM Petam Radio KU 18 9 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuburaya Pontenak Radio KU 89,6 FM Purbalingga Radio KU 87,6 FM Beraukaltim Radio KU 106,3 KC Gemar Tapura Dan Radio KU 93,6 AC Yang Besar Dan Kami mohon maaf Sahabatku Atas segala kekurangannya Kami mohon maaf Atas pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawab Insya Allah Akan kami jawab Di pertemuan Ekonomi Syriah Selanjutnya Kita Permit untuk diri Dari ruang Dengar sahabatku Semuanya Dan kita Akhir kebersamaan kita Dengan doa Kavaratul Majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa